Oke, kali ini gue bakal ngasih tutorial gimana cara upload video TikTok 60fps ya. Jadi sebelumnya gue udah bikin video juga, cuman banyak yang komentar gak berhasil gitu ya. Jadi kali ini gue bakal bikin video yang lebih lengkap dari awal kita editing sampai nanti di uploadnya. Nah, jadi gue bakal kasih 4 kunci untuk bisa berhasil 60fps ya. Yang pertama itu adalah video atau footage yang mau kita edit itu harus sudah 60fps dulu. Kalau misalkan kita punya video rekaman 30fps, terus kita edit terus kita export ke 60fps, walaupun nanti secara properties atau secara detail properties kita lihat bahwa dia 60fps, tapi sebenarnya secara aktual dia 30fps gitu, karena footage awalnya atau sumber videonya itu 30. Jadi pastiin video footage-nya itu sudah 60fps duluan ya. Yang kedua, ketika editing, entah pake software editing apapun, entah itu VN, Luma Fusion, kalau CapCut kayaknya gak ada ya. Nanti kalian bisa lihat di video lengkapnya. Ketika editing, ketika kita mau render atau kita mau export, itu kita pilih bitrate-nya yang rendah gitu ya. Nanti gue bakal kasih lihat juga. Terus yang ketiga itu ketika kita upload video yang udah kita render tadi, itu jangan upload di aplikasinya langsung, jangan upload di aplikasi TikTok-nya langsung. Kita uploadnya itu di browser, boleh dari Android, boleh dari iOS, boleh juga dari PC. Bebas uploadnya dari manapun yang penting dari browser. Dan browsernya pun bebas, entah itu Mozilla, Google Chrome, Edge, apapun, Opera, boleh juga yang penting dari browser ya. Jadi kira-kira seperti itu, kita langsung praktek aja ya. Jadi gue disini bakal pake aplikasi Luma Fusion untuk melakukan renderingnya. Nah jadi, di rendering ini perlu kalian perhatikan, sebelum kalian render, ini ada pilihan video quality. Nah, saran gue kalau kalian mau upload di TikTok 60fps, itu video quality-nya atau bitrate-nya itu dibikin smallest aja. Yang paling maksimal tuh di web, tapi kalau gue sih sendiri di smallest ya. Nah, untuk video quality atau bitrate ini tuh adanya hanya di aplikasi Luma Fusion sama VN doang nih. Kalau VN ya kita buka ya. Nah, kalau VN ini ada pilihan average bitrate-nya nih. Ya, sedangkan kalau TikTok, eh kalau CapCut, kalau kita mau render, eh lah. Nah, ini gak ada nih, cuman frame rate doang. Tapi untuk bitrate-nya gak ada gitu. Dan juga, kalau kalian mau upload di TikTok, HDR-nya dimatiin nih. Karena TikTok itu belum mendukung HDR ya. Oke, kita balik lagi ke Luma Fusion. Nah, jadi kita ini dulu, kita bikin dulu ya. Kita render dulu. Ini gue bikin di smallest. Terus, sisanya ya sesuai dengan ingin kalian aja. Kalau gue sih tetap di resolusi 19-20 ya. Oke. Render aja langsung. Ini gue percepat ya nanti ya. Oke, udah selesai. Sekarang kita lihat hasil videonya ya. Nah, kalian perhatiin di bagian sini ada 59,99 fps atau 60 fps lah ya. Sekarang kita upload di web-nya. Jangan upload di TikTok-nya ya. Kita coba buka TikTok-nya dulu. Oke, di TikTok gue belum ada ya. Untuk judul songong pake recall-recall belum ada tuh ya. Di TikTok gue nih. Tuh. Oke, sekarang kita upload ya. Uploadnya jangan dari TikTok kayak gini. Jangan. Jangan ya. Kita upload pake web browser. Kita buka nih ya. Linknya baru. TikTok.com Slash Upload. Oke. Udah kebuka. Sekarang kita select file. Nah, ini ya. File yang terakhir ya. Songong pake recall-recall. Kita pilih choose. Oke. Jadi disini kita tinggal masukin caption aja nih. Kalau kalian lihat di preview-nya ini. Kan udah kelihatan ya 60 fps. Nah, berarti udah berhasil. Sekarang kita coba pause ya. Pause. Oke. Kemudian kita buka TikTok kita nih. Kita refresh dulu. Nah, udah keluar ya. TikTok. Nah. Kalau kalian buka dari sini. Dari TikTok ini. Nah. Kalau kalian perhatian disini. Ini udah 60 fps ya. Dari videonya udah kelihatan 60 fps. Cuman mungkin ini cache atau RAM-nya. Atau karena pake HP kita tempat upload kita sendiri gitu ya. Jadi, untuk pembuktian gue bakal hapus dulu. Hapus file yang aslinya nih. Habis kita hapus nanti kita bakal download dari TikTok-nya langsung ya. Kita download filenya ya. Oke. Kita klik titik 3. Kemudian save videonya ya. Udah di save. Tunggu proses selesai. Udah berhasil ya. Sekarang kita lihat lagi. Nah. Disini terlihat 30 fps. Ya. Terlihat 30 fps. Dan video quality-nya menurun ya. Nah. Sebenernya ini gak turun gitu. Video asli yang di website-nya. Atau di aplikasi TikTok-nya gak turun. Tapi ketika kita melakukan download. Dia jadi turun. Nah. Untuk membuktikannya. Sekarang kita coba pake browser ya. Kita gue bakal buka di komputer gue. Oke. Jadi ini akun TikTok gue. Gue buka di browser ya. Gue refresh dulu. Oke. Nih udah keluar ya. Nomasional view-nya. Songong pake recall-re recall. Nah. Untuk membuktikan bahwa dia udah 60 fps. Kita gak bisa download gitu. Eh. Gak bisa download dari HP ya. Dari aplikasi. Kita download dari browser nih. Disini gue pake IDM. Klik download. Pilih yang paling tinggi nih. Yaitu yang 44 ya. MPPS ya. 49 deh. Ini paling tinggi nih. Kita download. Start download. Oke. Selesai. Kita buka ya. Nah. Kita buka ini. Nah ini file aslinya segede gini nih. Dan kelihatan ya. Kalau secara kasat mata tuh 60 fps. Untuk membuktikannya kita lihat lagi ya. Kita close dulu. Kita klik kanan file-nya. Kemudian pilih properties. Nah disini kelihatan nih. Di bagian detail. Ini ya. Frame rate 60 fps. Ya. Kalau tadi kita pake HP. Kita download langsung. Itu hasilnya adalah 30 fps. Tapi kalau misalkan kita liat di browsernya. Kita download pake IDM. Kita liat di browser sini. Itu 60 fps gitu ya. Jadi. Kalau temen-temen pada bilang. Enggak bisa nih. Enggak jalan gitu. Jalan. Tapi. Kalau kita download dari HP. Ya. Tetep kelihatan kayak. 30 fps. Bukan 60 fps ya. Jadi. Kira-kira kayak gitu. Kalau misalkan. Masih gak paham. Ya. Perhatikan lagi. Videonya baik-baik dari awal ya. Oke. Kalau misalkan. Ada pertanyaan. Silahkan tanya lagi aja ya. Thank you.